Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menjadi salah satu pejabat negara yang paling rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Iya, sepanjang 2017 Jokowi lapor gratifikasi ke KPK senilai 58 miliar rupiah. Presiden menjadi salah satu orang dengan jumlah laporan terbesar dan KPK mengapresiasi langkah Presiden yang rajin melaporkan pemberian kepadanya kepada KPK. Direktur gratifikasi KPK Giri Suprap Diono mengatakan pada tahun 2017 lalu Presiden melaporkan gratifikasi sebesar 58 miliar rupiah. Salah satu yang dilaporkannya adalah dua kuda jenis Sandalwood yang memiliki nilai 70 juta rupiah. Selain kuda Sandalwood, ada pula album peringan hitam Metallica berjudul Master of Puppets, Pemberian PM Denmark maksud kami Perdana Menteri Denmark Lars Lokirasmussen yang sebelumnya telah diganti Jokowi dengan sejumlah uang tunai.